Bismillahirrahmanirrahim Beli parfum duit lunas Assalamualaikum dari Pemendoblas Apa kabar teman-teman semua Jangan lupa kalau teman-teman keluar rumah Gunakan masker, sering-sering cuci tangan Jaga jarak, be safe and stay healthy Semoga teman-teman semua dalam pandang sehat Kita lanjutkan lagi Milan Kering Mood Ivan 21 Dan tepat kali ini teman-teman Momennya pas banget ini Karena lawan pertama yang kita hadapi adalah Napoli Dimana beberapa hari lalu Di realnya, Milan berhasil mengelakkan Napoli Di kandang Napoli dengan skor 1-3 Setelah 10 tahun Tidak bisa mengelakkan Napoli di kandang sendiri Akhirnya, lewat 2 gol Zlatan Ibrahimovic Dan 1 gol dari Jans Viterhalge Milan bisa menang 1-3 Mampukah saya kembali Membawa Milan menang kali ini Menghadapi Napoli Let's play the game Bismillah Kalau melihat jadwal ini Pertandingan menghadapi Napoli Lalu akan kita mainkan sekitar 6 hari ke depan Kita bisa naik saja dan kita lihat pertandingan kedua Selanjutnya kita akan bertemu dengan Celtic Di Liga Eropa Jadi saya coba mainkan 2 pertandingan kali ya Dua pertandingan dulu saya mainkan disini Pertandingan pertama menghadapi Napoli Dan pertandingan kedua menghadapi Celtic Mungkin pertandingan ketiga nanti menghadapi Esferna Kita akan coba lakukan simulasi Let's begin the game Pertandingan pertama menghadapi Napoli Waktu gamenya 6 Desember 2020 Milan Versi Napoli Disini mungkin agak berbeda ya Kalau di real beberapa hari lalu Milan bertanda ke markas dan Napoli Tapi disini Milan kali ini yang menjadi tuan rumah Langsung saja kita persiapkan tim kita Menghadapi Napoli Dan As a request Permintaan teman-teman Levelnya saya coba naikin Jadi level ultimate Apakah saya mampu menghadapi Napoli Dengan level ultimate Kita lihat saja Team management semua bisa bermain disini Jadi kita lihat beberapa pemain saja Yang mungkin saya akan pindahkan teman-teman Rafael Leo Rafael Leo adalah beberapa kali kita mainkan Tapi moralnya unhappy Beberapa pemain kayaknya disini unhappy teman-teman Tuh Oke Saya coba mainkan dulu Beberapa pemain yang tidak happy disini Pertandingan menghadapi Napoli Coming up next Setelah kita akan mainkan pertandingan Bisa dibilang ini pertandingan berat ya Milan versus Napoli San Siro Stadium Dara Kri Lee Dixon Cuma saya ganti teman-teman Saya yang bertindak sebagai komentator Orza Milan Saya cukup happy dan Mayoritas Milanisi juga Mungkin happy dengan penampilan Milan ya teman-teman Di musim ini pastinya Dengan beberapa pekan di awal seri real Milan berada di puncak kelas men Sebagai kapolista Dan disusul peringkat kedua Sementara adalah Sasuulo Tapi nanti kita lihat disini Peringkat duanya siapa Sesuai dengan real Sama juga teman-teman disini Milan Juga masih berada di puncak kelas men Kapolista Tapi kita lihat nanti Peringkat keduanya siapa Di bawah Milan Apakah Sasuulo juga Sama dengan aslinya Hujan Dan ini pertama kalinya Saya mainkan dengan level Ultimate Viva 2 1 Kirin mode Milan Makah saya bisa meladeni Dari Napoli teman-teman disini Salah lupa Benazir Kamabi Nggak hatarin Dan saya juga Nggak tahu Kenapa Tadi beberapa pemain Milan Pada tidak happy Tiba-tiba Akhirnya sebelumnya Back-back aja Pada pemain Milan Tiba-tiba disini Pada nggak happy Wah Ada apa dengan Pada pemain Milan Ya terpaksa Saya mainkan beberapa Pemain yang Nampaknya tidak happy Bukan Rafael Leo aja Langsung anak happy Tapi Sayangnya Rafael Leo Staminanya sudah banyak terkuras Teman-teman Untuk kenapa Rafael Leo Saya biarkan saja Saya isratkan dulu Biar saya ganti Dengan pemain yang lain Alex Meret Rami Lozano Mertens Merui Yones Cadangan dari Napoli Oscar Fabian Lobotka Disini Napoli ternyata Mendatangkan Oscar Sembilan Rangkika Dimulai Zlatin Premovic Ante Rebic Seperti apakah Level Dari Ultimate Di FIFA 21 Teman-teman Semoga saya Tidak banyak Bawa bola Disini Ismail Benassar Akan calon dulu Apakah Sepak pojok Top scoring Milan 38 Top scoring Timnya Terbanyak Diikuti oleh Inter Dengan 37 Goal Akan calon dulu Ada blind Juga disana Yang didatangkan oleh Napoli Nampak lebih smooth Ya teman-teman Karena Sebelum Saya mainkan Video ini Itu memang Ada update Dari FIFA Dan Keliatannya Update ini Membuat Gameplaynya Jadi lebih smooth Dibandingkan Sebelumnya Yang saya mainkan Untuk Real face Kayaknya sih Gak terlalu banyak Berubah ya Real face 9 Atau mungkin Karena saya mulainya Sebelum ada update Beberapa kali Dari FIFA Real face nya Tidak ikut Ismail Benassar Lobotkah Oscar Osimhan Lorenzo Mousine Kozy Gulam Blocking Milan Kali ini Isinya Blocking lagi Ismail Benassar Saya perlu hati-hati Teman-teman Dengan Defending nya Dengan cara bertahan Karena Masalah saya Ketika memainkan FIFA adalah Cara bertahan Masih Kadang-kadang Masih Ikut Ke cara bertahannya Pass Teman-teman Karena meskipun Sama-sama Game bola Tapi dua game ini Sebenernya punya Gameplay yang Agak berbeda ya 24 yards Kali ini Eh Tipu pak Bagus banget Itu goal ya Goal yang bagus Dari Napoli Sebuah Tipuan Tadi Dan berhasil Diserakan oleh Politano Kita lihat Tendangan Bebas Menipu Dan Politano Yang ambil Tendangan Cantik Tendangannya Top Baba kedua Saya coba Masukkan Jans Peter Hage Memain mudah Potensial Yang Bagus banget Bermainnya sebagai Super Sub Di real ya Semoga disini juga Bermain bagus Sebagai Super Sub Jans Peter Hage Memain yang Punya kecepatan Usia yang masih Sangat mudah Untuk terus berkembang Jans Peter Hage Mengantikan posisi Dari Hakan Celhano Di real Permainan Hakan Akhir-akhir ini Agak Ogahan Teman-teman Kalau saya lihat ya Bagus ya Tapi biasa aja Tidak seperti sebelumnya Apakah Karena permasalahan Kontrak Yang tidak kunjung Kelar Dengan Milan Dan rumornya juga sih Di Milan Kalau misalnya Hakan Memang minta Gaji terlalu tinggi Sebesar gajinya Dari Zlatan Ibrahimovic Kemungkinan Akan dilepas Oleh Milan Dan Sudah ada pengantinya ya Milan sudah mengisar pengantinya Oke Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ihataren Alhamdulillah Muhammad Ihataren Menjadi solusi Kebuntuan Milan Di menit 55 Muhammad Ihataren Kebuntuan Milan Akhirnya terjawab Sudah Dan Imbang kali ini 1-1 Muhammad Ihataren Yang speed terhageh Ismail Benasar Oke Benasar Masuk Benasar Oke Belum juga berhasil Seorang Zlatan Ibrahimovic Saya ingin Zlatan bisa menciptakan Goal Kali ini Seperti Real Yang menciptakan 2 goal Menangan untuk Milan Jans peterhageh Junior Virpo Block Sayap Jans peterhageh Jans peterhageh Masih Jans peterhageh Oke Casey Alhamdulillah Buntu Penyerang Frank Yenik Casey Pemain yang baru masuk Alhamdulillah Maka ini jadi Modal yang bagusnya Teman-teman Mencoba Langsung Ultimate Dan bisa menang Jadi saya ragu ya Mencoba ultimate Tapi ya Coba aja Kalau bisa menang ya Alhamdulillah Teman-teman Mencoba level ultimate Karena kalau teman-teman tahu Ketika saya mainkan pertama kali Yang teman-teman mengikuti seri sini di awal Itu Saya mainkan Workplace dulu ya Workplace Tiba-tiba Saya coba Naikin jadi legendary Dan sekarang Saya naikin jadi ultimate Belum kompetitor mode nya Dihidupin sih Mungkin saya coba dulu Dengan beberapa kali Mainkan ultimate Nanti Kalau misalnya Apa namanya Saya semakin oke Mainkannya ya Kompetitor mode nya Bisa saya hidupin juga Pelan-pelan saja Teman-teman Oke Oh sorry Saya main-main pak Padahal tadi Ruang bagus untuk menambah Poin 2-1 Kalau bisa 1 goal lagi Berarti skornya Akan sama Seperti real Kita lihat saja Nampaknya sih Kali ini skornya beda ya Tapi yang penting 3 poin Teman-teman Kalau skornya tidak sama Yang penting menang Kiar Sandro Tonali Ya Waktunya gak cukup Skornya tipis Beda 2-1 Realnya 3-1 Tidak apa-apa Sama-sama 3 poin Loh Pieto Masa manajernya Pakai Seragamilan Kayaknya dengan update Yang baru ya Teman-teman Dari FIFA Ini Bugs Bugs itu Masalah ya Yang ditemukan Bugs Mengenai manajer Pakai seragam Jerzy timnya Ini kayaknya Masih berlanjut Ini gelas-gelas Tadi kelihatan Manajernya Itu pakai Jerzy Milan Next Pertandingan Menghadapi Celtic Di Liga Eropa Ini Tawaran lagi kah Untuk tim nasional Australia Ada 3 tawaran Untuk tim nasional Teman-teman Pertama Dari Australia Yang kedua Dari Romania Yang ketiga Dari Belgia Belgia menarik sih Kalau kita Terima Tawaran Belgia Teman-teman Kayaknya Saya mau terima Tawaran dari Timnas Belgia Karena Timnas Belgia Ini sebenarnya punya Materi pemain yang bagus-bagus Jadi saya coba Accept over aja Tapi selingan ya teman-teman Karena fokusnya Tetap ke Milan Saya coba Terima Tawaran dari Timnas Belgia Menarik nih Glad to have you join us Padahal Kita baru bermain Belum ada setahun musim Saya sudah berdapat tawaran Untuk melatih Timnas Belgia Kali ini kita siapkan Menghadapi Celtic Dan Nasu Tim manajemen Masih ultimate ya teman-teman Waktunya sih Saya buat 4 menit aja Prepare Luarap main Sedang Lakukan pemanasan Leo Duarte Ini pemain yang Sebelumnya Berada di Milan Teman-teman Leo Duarte Pemain yang Di awal musim Langsung saya lepas Dan Kali ini Akan menghadapi Timnya sendiri Mantan timnya Maksudnya Milan Leo Duarte Pemain yang Sebenarnya secara real Juga memang Pengen dilepas Milan ya Tapi Kemarin Milan Masih pilih-pilih Apakah akan melepas Leo Duarte atau enggak Karena belum dapet Pemain cadangannya Makanya Duarte Masih Berada di Milan Tapi di Januari Kalau saya enggak salah Info Duarte Samu Castijo Dan juga Pemain Back sayap Back sayap kanan ya Yang jadi Incaran Maldini Untuk melepas Teman-teman Untuk menambah Budget transfer Secara real Di bursa transfer Januari Karena Milan Sudah confirm Di Januari Akan kembali lagi Membeli Beberapa pemain Kalau menurut saya Pribadi Milan butuh banget Penyerang Yang punya kemampuan Tidak jauh Seperti seorang Zlatan Ibrahimovic Teman-teman Karena kita bisa lihat sendiri Zlatan Pemain yang memang House goal Makin tua Makin jadi Makin berumur juga Makin jadi goalnya Makin house goal Tapi Zlatan Mrafik Mau enggak mau Kita harus sadar Bahwa Zlatan usianya Sudah 39 tahun Jadi perlu Ada pelapis Yang sepadan Di Milan Itu makanya Ketika kita Bangun tim ini Teman-teman Saya datangkan Seorang Makus Turang Pemain muda Potensial Yang memang Perlahan Bisa menggantikan Peran Atau bisa menjadi Pelapis dari Zlatan Ibrahimovic Saya sendiri disini Di game ini Memeinkan Milan Carry Road Sangat mengandalkan Seorang Zlatan Ibrahimovic Teman-teman Tidak hanya Mengandalkan Untuk menjebol Gawang lawan Tapi juga Mengandalkan Zlatan Ibrahimovic Sebagai Pemancing Main lawan Jadi Zlatan biasanya Menarik perhatian Beberapa main lawan Teman-teman Hingga pemain yang lain Itu punya ruang Untuk terbuka Untuk melakukan Shooting ke gawang lawan Semoga Semoga di pertandingan Kedua Dengan level Ultimates Jadi coba Saya di FIFA 21 Bisa berakhir Manis Dengan mendapatkan 3 poin McGregor Edward Ups Bucam AJT Kayaknya lebih Sangar nih Bermain Iya Oke Davide Calabria Mengamankan bola Frimpong Mereka bermain Pake lima defender Tapi menyerang Di awal Main di San Siro Padahal Sorry Miss Kosong banget Iya Bagus pak Itu bagus goal ya Bagus goal dari Celtic McGregor Applause Miss Saya kebobolan Terus nih Tadi kebobolan Loh Napoli pertama Dan kali ini Menghadapi Celtic Kebobolan lagi duluan Semoga bisa Saya balikin lagi ya Goal Kalau McGregor Menit ke 9 Karena saya cuma set 4 menit Teman-teman Per babaknya Jadi ya Harus cepat-cepat Makan challenge dulu Zlatan Ibrahimovic Perang Casey Dipotong oleh Taylor Uncam Edward Taylor Kembali menyerang Celtic Itu kosong Frimpong Good Di block Dan ditangkap oleh Donnarumma Perangnya ini Casey Davide Calabria Coba maju Zlatan Ibrahimovic Kosong Iya Kagak dapet Pak Ravelio Didapatkan bola Oleh Celtic Uncam Mundur dulu Mundur Eduardo Edward Berikan ke belakang lagi Backpass Ajeti Familiar face Leo Duarte Ya iyalah Familiar face Sebelum Pan Milan Gimana Familiar face Edward kali ini Dia menjebol Dari Menjebol Gawang Gian Louis Dari Donnarumma Oke Saya kebombolan Dua gol Dua gol Dari Celtic Benasar Zlatan Sud Oh Alhamdulillah Saya coba Masukkan Marcus Turam Meskipun tadi Leo golin ya Tapi Secara Still ya Memang Masih lebih bagus Marcus Turam Karena goal Leo juga Kalau tadi kita lihat Goalnya itu Berbelok Sebenernya Tidak langsung Direct Menentuh Kaki main Celtic Jadi berbelok Dan tidak bisa Ditangkap oleh Keeper Celtic Blocking Tangkap dulu Oleh Gian Louis Donnarumma Frank Kesi Lari Saip Kanan Kosong K Suting Alhamdulillah Ismail Benasar Kali ini Kita lihat Sampai Menit 70 Semoga bisa Unggul ya Menit 70 Jadi kita bisa Mainkan Daniel Maldini Teman teman Atau Kalau penimbang Mungkin Saya berdua Mungkin Menit 70 Saya mainkan Daniel Maldini Penggantinya Mungkin Casey Atau Benasar Yang saya tarik Atau juga Mungkin Hakan Yang saya Sobat Tarik Nanti Ada 3 Pemain Yang Salah satunya Bisa jadi Saya tarik Tergantung Kondisi Kita lihat Yang dibutuhkan Apa Lihat Tarik Terang Nekesi Turam Oke Hakan Hakan Aduh Hakan Kosong Frimpong Masih Frimpong Eh Saya Dimainkan Pak Ancam 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 Sip Hakan Lah Hakan Kenapa Hakan Ada apa Dengan Hakan Mainnya Kiar Marcus Turam Zlatan Iya sih Kayaknya sih Saya ganti Hakan Braimovic Kita lihat dulu Posisinya Oke Yes Good Alhamdulillah He's Topside Aish Tipis Tipis 73 Kita berikan Kesempatan Masuk Trah Ketiga Maldi Ini Grievit Masuk Dari Celtic Sayang sekali Tadi Tidak Goal Maaf Tipis Padahal Tadi Marcus Turam Teo Hernandez Gak Jelas Yang Rupanya Christy Kalau Menyerang Mungkin Saya sudah Agak Terbiasa Bahkan Serangan Tapi Ketika Bertahan Masih Agak Berantakan Mainkan Milan Di FIFA 21 10 Menit Kurang Lebih 11 10 Menit Lagi Waktu Normal David Calabria Ihat Taren Simon Kiar Ismail Benasar Punya Mark Dudukan Marcus Turam Zlatan Sudah Minta Bola Oke Zlatan Zlatan Ibrahimovic Alhamdulillah Zlatan Ibrahimovic Jadi Masalah Si Gol Bobolannya Dua pertandingan Ini Saya sudah Kebobolan Dua-duanya Menghadapi Napoli Dan menghadapi Celtic Di awal Saya selalu Kebobolan Dulu Ya Untungnya Saya bisa Membalas Atau Memang Di FIFA Itu Cenderung Banyak Gol Dibandingkan Pes Kalau Pes Bertanding Itu Jarang Banyak Gol Ya Sesekali Tapi Kayaknya Kalau Di FIFA Memang Lebih Didesain Untuk Banyak Gol Leo Duarte Christy Kita Pernama Tiga Menghadapi Verona Griffith Edward Jangan sampai Kebobolan Ini Susah Pak Ya Tuh Kan Masih Berantakan Pak Untuk Untuk Belakang Sed Duna Rumah Pada Gini Masih Ngandelin Duna Rumah Duna Rumah Lengkap Siap Ngandelin Duna Rumah Aja Udah Karena Saya Tau Pemain Muda Tim Nas Itali Punya Kemampuan Yang Luar Biasa Duna Rumah Jadi Aset Duna Rumah Aja Semoga Tidak Kebobolan Iya Keepernya Sudah Maju Alhamdulillah Dua Pertandingan Di awal Dengan level Ultimate Saya bisa Menang Meskipun Skornya Tipis Nah Ini Kenapa Managernya Pakai JRC Milan Kan Lucu Aduh Pak Manager Pak Manager Kenapa Pakai JRC Milan Pertandingan Ketiga Menghadapi Verona Saya akan Simulasikan Aja Teman Kita Lihat Apakah Berhasil Menang Untuk Di seri A Kita Lihat Standingnya Milan 15 Pertandingan 15 Pekan Di awal Kita Masih Sebagai Kapolista Dikuti oleh Atlanta Inter Dan Juga Biominti Calcio Atau Juve Poinnya Juga Dengan Atlanta Tipis Hanya Terkot 3 Poin Saja Dengan Inter Poinnya Selisih 5 Poin Ternyata Teman Teman Di Liga Eropa Ini Sudah 6 Pertandingan Kita Lewati Dan Milan Menang 6 Pertandingan Menang Pul Kita Belum Peraturan Kalahan Di Liga Eropa Dengan Gol Cukup Banyak Golnya 21 Kebobolenya 3 Gol Defense 18 18 Dan Poinnya 18 Menarik Goal Defense Poin 18 Semoga Milan Bisa Kita Bawa Nanti Di Liga Eropa Bermain Baik Di Fase Bugur Peran Yang 3 Menghadapi Hellas Verona Kita Main Di Kandang Hellas Tapi Gak Papa Saya Tetap Simulasikan Menghadapi Hellas Verona Semoga Gak Kalah Karena Kita Masih Margin 3 Poin Sebenernya Dengan Atlanta Jadi It's Oke Lah Saya Akan Coba Liao Akan Masuk Disini Zlatan Saya Isratkan Dulu Mungkin Colombo Akan Coba Bermain Ya Di Awal Colombo Menggantikan Marcus Turam Yang Coba Saya Tarik Kama Vinga Juga Akan Masuk Menggantikan Krang Nekesi Benazer Akan Digantikan Oleh Tonali Firpo Masuk Menggantikan Theo Hernandez Di Pertanyaan Kali Ini Saya Banyak Mengambil Resiko Ya Teman Teman Karena Banyak Pemain Yang Sapness Merah Bahkan Seperti Martinez Saya Mainkan Disini Kabak Juga Subness 14 Slaymaker 1% 0 Colombo Subness 2 Ini Saya Nekat Sebenarnya Dalot Sudlah Sudung Alhamdulillah Ravel Leo Well done Leo Coba Ganti Dua Pemain Disini Dan Malini Kembali Masuk Dan Kalulu Juga Masuk Mengisi Post Sayap Kanan Menggantikan Diego Dalot Ball Position 55 45 3 Sud Milan Masih Terus Merekan C9 Kalulu Sud Sud Tonali Kemal Un Milan Aman Kalau kita Goal Satu Lagi Tapi Kalau Gini Saya Masih Agak Dek Dekan Teman Teman Nah Kosong Karmin Menjebol Gawang Milan Di Minute 56 Masih Belum Ya Kali Ini Lasovic 8-6 Udah lah Biarkan aja Kalah Yaudah Kalah Resiko Besok Nih game Teman Santai Aja Milan Masih Kapolisa Walaupun Kalah Dan Atlanta Menang Poin Masih Sama Santai Kalah 2-1 Hasil Yang harus Kita Terima Goal Leal Dibalas oleh Karmin Sama Lazovic Kayaknya Ada undian Milan Undiannya Sama Siapa Milan Cuma Result Result Hasil undian Liga Champion Kita Lihat Bulu Ya Hasil Undian Milan Dan Ketemu Siva Siva Masih Mudah Lawannya Kita Ketemu Dengan Siva Sport Kita Lihat Undian Liga Champion Apakah ada Marte Big Match Chelsea Atletico Barca Lazio Liverpool Dortmund Menarik Pelatih Liverpool Ex-pelatih Dortmund Akan ketemu Di sini Chelsea Menghadapi Juve Belody Lona Grima Sebelum Kita Close Semoga Ini Berhasil Accept Or Proposial Kita Akan Accept Over Akhirnya Setelah Dua Negosiasi Gagal Kali Ini Kita Berhasil Melepas Belody Accept Over Terima kasih Sudah selalu Dukung Chelsea Insya Allah Kita Ketemu Lagi Dengan Video Video Lainnya Dari Chelsea Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi